Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian berikut kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu yakni hambatan-hambatannya yang dapat kita misalkan sebagai R1 sebesar 2 ohm, R2 sebesar 2 ohm, R3 sebesar 10 ohm, R4 sebesar 10 ohm, R5 sebesar 6 ohm kemudian diketahui juga V atau tegangan adalah sebesar 12 volt dan yang ditanya adalah I atau kuat arus untuk menjawabnya kita dapat menggunakan prinsip dari jembatan whetstone yakni ketika kita mengalirkan nilai R1 dikali R4 dan hasilnya adalah sama dengan R2 dikali R3 maka nilai R5 dapat kita abaikan atau R5 bernilai 0 pada soal ini nilai R1 yakni 2 ohm, jika kita kalikan dengan R4 sebesar 10 ohm, maka didapat 2 dikali 10 dan R2 yakni 2 ohm, jika kita kalikan dengan R3 sebesar 10 ohm, maka akan didapat sebesar 2 dikali 10 sehingga nilai R1 kali R4 sama dengan nilai R2 dikali R3 oleh karena itu, kita dapat mengabaikan nilai R5 yakni 6 ohm dan rangkaian akan menjadi seperti ini kemudian dapat kita lihat bahwa rangkaian ini disusun secara paralel dengan rangkaian ini kemudian kita dapat menghitung hambatan pengganti pada rangkaian ini yang disusun secara seri sehingga hambatan penggantinya adalah 2 ditambah 10 yakni sebesar 12 ohm kemudian kita dapat menghitung hambatan pengganti yang pada rangkaian ini yang juga disusun secara seri yakni 2 ditambah 10 sebesar 12 ohm kemudian rangkaian akan menjadi seperti ini dan dapat kita lihat bahwa RS1 disusun secara paralel dengan RS2 sehingga kita dapat menghitung hambatan pengganti yakni 1 per RP sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2 kemudian kita masukkan nilainya 1 per 12 ditambah 1 per 12 sehingga didapat 1 per RP adalah 2 per 12 maka nilai RP adalah 12 per 2 yakni sebesar 6 ohm kemudian RP adalah hambatan total pada rangkaian tersebut oleh karena itu yang ditanya adalah kuat arus sehingga kita dapat menggunakan rumus V sama dengan I dikalikan R kita masukkan V nya sebesar 12 I yang ditanya dan R sebesar 6 kemudian didapat I adalah sebesar 12 bagi 6 yakni 2 ampere sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati